Halo semuanya, gue Wokto. Balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kinis. Gue pengen kasih pendapat gue soal TWS Rexus yang budget ini. Ini adalah Rexus FX2. Ini TWS yang udah gue pake sekitar 1-2 bulan. Dan gue pengen kasih pendapat, jujur gue aja sih, gimana penahan gue soal si TWS ini. Jadi akan kita bahas langsung aja masuk ke videonya. Oke, menurut gue ini adalah TWS yang punya build quality. Lumayan oke untuk harga segini, cuman untuk gue pribadi sih lebih suka TWS yang finishingnya matte gitu. Karena lebih keliatan premium gitu dibanding yang glossy. Ditambah juga kalau glossy banyak fingerprint yang bisa gampang nempel di case-nya. Tapi karena ini yang warna putih, jadi sebenernya sih fingerprintnya gak terlalu keliatan. Kalau pake yang warna hitam pasti keliatan banget. Terus untuk XL di sini gue ngerasa bisa dibikin lebih enak lagi karena ini berasa jadi ringkih gitu. Karena kayak kebanting gitu sama build quality case-nya yang menurut gue cukup solid. Cuman engselnya nih kurang sedikit solid lagi. Tapi ini lebih mending dibanding si Basus WM01 ya. Itu engselnya bener-bener ringkih banget sih kalau ini. Ini lebih better, cuman gak better banget. Bang-bang aja. Satu hal yang gue sayangin dari si Rexus ini adalah indikator bateri yang LED ini tuh bleeding LED-nya. Jadi itu karena warna putih ya pertama case-nya. Dan bisa jadi juga karena case-nya ini lumayan tipis untuk di bagian depannya. Dan karena ini glossy. Kalau matte putih menurut gue bisa jadi gak bleeding. Kalau misalnya pun pake yang glossy ya warna hitam. Yang warna hitam variannya tuh gak bleeding. Akibat itu tuh gue kadang suka bingung gitu. Ini sebenernya indikatornya tuh ada berapa. Kan di sini ada 4 bar. Ada 4 dots. Gue kira tuh ini masih 3. Ternyata itu udah 2 kalau dilihat secara detail gitu. Jadi itu kadang suka. Bingung aja sih ngeliatnya. Nah kita masuk ke TWS-nya sendiri. Ini dia. Ini dia model yang half in ear gitu. Dan dia tuh gak ada ear tips-nya. Jadi langsung plastik gini. Minusnya adalah kalau gue pribadi sih sakit gitu di kuping. Cuman kalau misalnya kita udah nemuin posisi yang pas. Ini gak kenapa-napa sih. Gue bisa pake sekitar sejaman 40-1 jam. Gue biasa pake TWS ya. Gue pake TWS apapun. Gue kayaknya gak bisa kuat lebih dari itu. Karena gak tau ya kuping gue manja aja sih. First impression gue terhadap TWS ini sih bentuknya Airpods Pro banget ya. Dari mulai pin yang bawah ini untuk charging-nya. Terus di sini ada speaker yang untuk noise cancelling ya. Untuk ngambil suara dari luar terus dimasukin gitu. Terus untuk dia punya touch batan juga ini sama ya. Ada cowaknya dikit gitu. Terus di dalam ada speakernya juga sama. Ya cuma beda di sini tuh gak ada ear tips. Dan setau gue kalau Airpods Pro itu di bawah sini tuh ada lagi. Ada speakernya lagi gitu. Bukan speaker sih kayak lubang-lubang gitu ya. Pokoknya intinya untuk input. Untuk ngebantu dia punya fitur noise cancelling. Dan dia punya transparansi gitu sih. Nah gue kepo sama ini nih. Yang di luar ini. Ini tuh aksesoris atau beneran bolong-bolong untuk speaker gitu ya. Cuman gue sih curiga. Jadi gue pengen buka aja sih. Kalau ini bisa lepas berarti. Oh iya bisa lepas. Nah. Oh iya. Ini aksesoris aja jadinya. Bisa lepas gini. Jadi itu hanya gimmick ya guys. Sementara untuk bagian yang kayak speaker di dalam ini sih. Gue gak tau ini gak bisa dicabut dari tadi gue nyobain. Kayaknya sih ini tempelan juga. Cuman ya lebih rapet aja gitu. Jadi gue coba pake flash ya. Pake flash untuk ngeliat yang di dalam. Ya gue rasa sih ini gak bolong ya. Kayak plastik aja gitu biasa. Oke lah. Terus ini kalau di connectin ke iPhone. Ini tuh kebaca Airpods banget gitu. Ada pop up gitu kan. Kalau misalnya untuk di volume dan lain-lain. Ini tuh logonya Airpods Pro. Tapi tulisannya Rexus FX2. Cuman kalau misalnya kita buka pairing case kayak gini. Ini gak ada animasi pop upnya gitu. Gak kayak pake Airpods. Nah terus gue iseng liat di settingannya. Ada nih. Di settingan Rexus FX2. Kalau kita pencet ini bener-bener menunya tuh kayak pake Airpods Pro gitu loh. Ada noise control juga. Jadi kita bisa pilih noise cancellation dan transparency gitu. Tapi ya tentu ini gak berfungsi apa-apa. Kita tetap bisa pilih. Cuman ini gak ada ngaruhnya untuk di TWSnya sendiri. Dan bahkan logonya itu ya Airpods Pro di atasnya gambarnya. Dan bahkan disini tuh kita bisa atur yang follow iPhone itu loh. Jadi kalau misalnya kita iPhone-nya disini. Cuman sebelah kiri aja gitu dengernya. Jadi ngikutin arah iPhone-nya gitu. Tapi ya tentu gitu itu gak berfungsi sih. Tapi minusnya ini walaupun dia bisa ngebaca sistemnya kayak Airpods Pro. Satu hal yang menurut gue sayang banget adalah gak ada indikator baterai yang muncul di iPhone. Gue belum coba di Android sih. Biasanya Android itu lebih welcome. Lebih bisa ngebaca semua-semua device Bluetooth yang ada baterainya gitu. Cuman kalau disini gak ada. Gak bisa ke-detect untuk baterainya tuh berapa. Jadi itu menurut gue minus banget sih untuk pemakaian gue. Karena gue jadi gak tau ini TWS udah berapa persen. Jadi by feeling aja. Klaimnya sih TWS-nya bisa bertahan sampai 3-4 jam gitu ya. Sementara untuk case-nya ini 12 jam. Jadi kurang lebih kalau kita pake dari full sampai habis untuk TWS-nya ini bisa ngecas sampai ya 3 kali lah ya. Kalau gue pribadi sih gue pake sejam doang ya. Dan gak pernah lebih. Jujur gue pake TWS apapun gak pernah lebih dari sejam. Dan ya jadi gue gak bisa ngerahasaiin sampai 4 jam gitu. Karena gue gak bisa gitu. Waktu itu kan gue pernah perang TWS tuh. Kalau misalnya kalian inget. Terus ada basis WM01. Terus ada ini Redmi Buds 3 Lite ya. Semuanya itu gak ada yang pop-upnya kayak AirPods. Dan semuanya kebaca baterainya di iPhone gue. Jadi menurut gue malah lebih oke mereka-mereka itu ya. Karena bisa ngeliat baterai. Cuman again gue gak tau kalau di Android. Lagi gak ada Android soalnya. Jadi gue gak bisa tes hal tersebut. Lanjut untuk kualitas suara dari TWS ini sendiri. Berdasarkan apa yang gue denger. Semuanya itu serba tanggung sih. Menurut gue ya. Karena bass-nya itu dia lebih dominan dibanding mid and treble-nya dia. Vokalnya tuh tapi jadi ketutup. Karena bass-nya lebih dominan. Tapi bass-nya juga gak yang punchy banget gitu loh. Jadi kayak ya tanggung gue bisa bilang. Menurut gue suaranya tuh kurang bulat. Dan simpelnya tuh gini. Nih kadang gue dengerin suara yang dihasilin sama handphone gue itu beda. Antara dengerin pake TWS dan dengerin langsung dari handphone. Kayak lock screen terus notification. Itu suaranya beda. Kayak ya gak bulat aja gitu gimana sih. Kayak lebih. Ya gitu lah. Gak bulat dah intinya gak bulat. Untuk delay tentu ini masih ada. Karena ini bluetooth-nya 5.0. Bahkan yang 5.2 pun masih ada delay. Untuk dengerin music sih ya tentu gak ada masalah sama sekali. Untuk nonton video juga gue masih bisa enjoy. Cuma kalau untuk main game ya tentu gue gak bisa saranin ke kalian. Apalagi gamenya kompetitif banget. Kalau untuk main stumble guys. Oke lah. Kayak gue suka main stumble guys tuh gak masalah pake ini. Untuk mic kalian bisa dengerin hasilnya tuh kayak gini. Tapi ganteng pas dipake tuh kayak airpods gitu. Ini suara udah masuk dari TWS ya harusnya. Jadi gue belum dengerin hasil microphone dari TWS ini. Jadi ya ini surprise aja pas gue ngedit kan. Oke jadi kayak gini untuk suara TWS Rexus FX2. Dan sekalian gue juga pengen melanjutin reviewnya. Pake microphone si Rexus TWS FX2 ini. Terus untuk fungsi-fungsi touch dari TWS ini sama sih kayak TWS kebanyakan. Kita bisa tap sekali untuk play and pause. Tap 2 kali untuk gede kecilin volume. Yang kanannya untuk gedein. Yang kiri untuk kecilin. Tap 3 kali untuk next and previous. Kita punya film atau music. Hold 3 detik untuk voice assistant. Dan hold 5 detik untuk matiin dia punya TWS. HP disini. Coba kita masuk. Iya. Oke kita pake ini TWS. Jadi Rexus HP2 di luar. Dan sekarang kondisi lagi hujan. Ini kedengeran atau enggak? Gue gak tau masuk obongan enggak. 10 meter sih. Enggak sih gak nyampe 10 meter. Cuman ini ada pintu ke ruang tengah. Untuk harga TWS ini ada di Rp175.000. Dengan harga segitu kalian udah bisa dapetin desain kayak AirPods Pro gini. Dengan dia punya half in ear. Gue suka sih sama model TWS yang half in ear. Jujur karena lebih enak di kuping. Lebih fit. Gak gampang jatuh untuk olahraga apa segala macem. Itu lebih enak dibanding yang in ear. Dan biasanya kalau half in ear itu lebih friendly dipake di berbagai ukuran kuping. Kayak ini ajeng aja dia kadang gak bisa pake yang in ear full gitu. Kadang suka kegedean. Dan gamut jadi jatuh-jatuh. Yang gue sayangin adalah dari desain sih sebenernya. Kenapa si Rexus ini harus banget mirip sama AirPods Pro. Harusnya sih bisa lebih punya karakter Rexus sendiri gitu sih. Gak usah kayak ngikut-ngikutin gitu ya. Gue gak ngerti sih maksud tujuannya apa-apa kebetulan atau gimana. Cuman ya gue ngerasa ini AirPods Pro banget sih untuk desainnya. Dan gue kurang suka akan hal tersebut. Tapi ya balik lagi sih itu preferensi. Kalau misalnya emang kalian pengen istilahnya AirPods Pro budget. Dan pengen kelihatan AirPods Pro ini bisa jadi opsi kalian juga gitu. Ya seru sih semoga Rexus ada TWS-TWS kedepannya. Yang menurut gue harusnya lebih bisa punya karakter sendiri gitu sih. Jadi ya segitu aja video kali ini. Thank you banget untuk kalian udah nonton. Dan kalau misalnya suka boleh like, share, and subscribe. Gue waktu sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax